Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pondok garden yang berbahagia dan pecinta tanaman hias terutama lantana pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya menyambung pucuk bunga lantana jadi ini lantana yang dulu dari biji yang merza dulu dari biji terus dia hidup ini nggak tahu induknya dari apa tapi ini munculnya seperti lokal ya daun tipis banyak bulunya dan perantingan panjang terus banyak juri ini ciri-ciri lokal Hai langsung saja pemirsa Hai ini caranya Hai jadi dipotong potong seperti ini potong pucuknya karena ini mau saya sambung pucuk jadi usahakan pemotongan di dekat ruas seperti ini dan kalau mau sambung pucuk usahakan yang masih hijau jadi batang bawah masih hijau seperti ini dan pemotongan di dekat ruas atau di dekat cabang seperti ini lalu sediakan pucuknya ini pucuk jenis camara ya ini warnanya cantik sekali Hai ini warnanya saat muda itu kuning dan saat bunga tua menjadi orang orang yang sangat cantik orangnya terang jadi perpaduan antara warna kuning dan orang ini sangat cantik sekali ini kameranya enggak bisa menangkap warna aslinya pun bisa seperti ini nah ini kan dengan muda kuning bunga yang sudah agak tua dia menjadi orang ini mikro ya tapi daunnya agak besar daunnya agak besar dan bunganya juga besar ada yang menyebutnya warna ini ada yang menyebutnya kuning tua ada yang menyebutnya kuning kunyit ada yang menyebutnya bandana orang jadi suka-suka ya menyebutnya enggak ada patokannya karena tergantung dari sang empunya bunga jadi si A bilang ini si B kadang bilang gitu lanjut intinya ini masalah menyambung pucuk usahakan pucuk yang seger dan batang bawah yang seger dan pucuknya usahakan yang sudah keras ya jangan yang lembek pucuk hijau tapi batangnya sudah keras biasanya pucuk-pucuk yang terpapar sinar matahari itu akan lebih kuat dia tidak dengan pucuk-pucuk yang di tempat terduh itu biasanya dia lebih lembek seperti ini dikurangi bunganya dikurangi daunnya seperti ini dan untuk bunga yang sudah mekar bisa dipotong potong daunnya separuh dan biarkan bakal bunga yang mau mekar lalu di urutannya ini dulu ya ini di belah-belah tengah 1 cm sampai 1,5 cm kira-kira usahakan pisaunya tajam jangan pisau karatan steril untuk menyeterilkan bisa disemprot dengan alkohol lalu disayat ya dibuat bentuk V bisa usahakan penyayatan sekali jalan seperti ini ini sudah membentuk V dan kuncinya pemirsa ini air air yang saya tetesi vitamin B1 seperti ini vitamin B1 nya mungkin di tiap wilayah vitamin B1 ini merknya beda-beda ya yang jelas vitamin B1 ini kegunaannya untuk menahan supaya tidak stress dan tumbuhan tetap seger jadi bisa di spray seperti ini baik batang bawah maupun pucuknya juga bisa dicelupkan seperti itu pemirsa atau juga bisa direndam beberapa saat supaya apa supaya vitamin B1 ini menyuplai nutrisi ke batang atau pucuknya ini sebelum tersupply dari batang bawah jadi ada jeda waktu satu atau dua hari sebelum ini tersambung pucuk ini tersupply nutrisi dari vitamin B1 ini tadi jadi akan tetap seger pemirsa seperti itu oke kalau kurang jelas nanti bisa di komentar lalu ditancapkan di pucuknya di pucuk batang bawah yang sudah disayat tadi karena ini batang bawah dan pucuknya berbeda berbeda ukuran ya jadi yang bagus itu taruh di pinggir jadi bagian sisinya dia menempel di kulit jadi kulit sama kulit menempel di di sisi sebelahnya dan di sisi sebelahnya agak longgar seperti itu kecuali ini pucuknya dan batang bawahnya ini sama bisa presisi bisa kulitnya bisa ketemu di kanan kiri tapi kalau ini kan besar yang ini dibuat yang sini mepet seperti oke mudah-mudahan paham dengan maksud saya sekali lagi kalau kurang bahan bisa di komentar ini cabangnya bisa bersihkan terus setelah seperti ini bisa diikat ini langkahnya memang diikat ini saya memakai plastik es seperti ini lalu saya potong dan saya tarik lalu diikat untuk pengikatannya ini bisa memakai plastik seperti ini atau plastik plastik yang lain yang lentur bisa juga memakai plastik khusus grafting tip grafting itu bagus sekali jadi yang khusus untuk okulasi ini saya memakai plastik es seperti ini untuk pengikatannya ini usahakan yang rapat dan jangan terlalu kencang kalau terlalu kencang pucuknya tadi itu kan masih hijau ya dan tipis karena dibentuk V itu kalau ketekan dia luka kalau dia luka otomatis dia busuk dan mati gagal disambungannya seperti ini bisa setelah itu disungkup pemirsa untuk penyungkupannya kami juga memakai plastik es karena ini kecil ya cukup pakai plastik es dan plastik esnya ini juga di spray penyeprean sedikit saja supaya agak berembun sekali lagi ini air yang sudah saya kasih vitamin B1 lalu disungkup lalu disungkup lalu disungkup ini bunganya disisakan satu saja dan satu dibuang untuk proses penyambungan lakukan di tempat yang sejuk atau bisa di sore hari atau malam hari jangan melakukan di siang hari dan di tempat yang panas kalau melakukan di siang hari lakukanlah di tempat yang sejuk dan yang terpenting adalah pucuknya pucuk baru pucuk yang seger setelah disungkup seperti ini ya ini terus diikat setelah kondisi ini taruh di tempat yang terduh ya pengirsa taruh di tempat terduh yang jangan di dalam rumah jangan di tempat yang lembab taruh di tempat terduh yang setidaknya terkena sinar matahari pagi atau sinar matahari di sore hari jadi ada sesaat terkena sinar matahari biasanya dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari ini akan muncul punas baru dan pucuk ini tetap hijau itu tandanya proses penyambungan berhasil seperti itu pengirsa ini untuk batang-batang cabang-cabang di bawah ini enggak saya bilangkan ya pengirsa supaya apa supaya pohon ini tetap tersupply nutrisi karena ini masih ada daun ini kalau dipangkas biasanya akan stress karena daunnya hilang ini nanti cabangnya bisa dihilangkan setelah pucuk ini hidup Hai ya seperti itu bisa mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Hai dan untuk informasi kami berada di wilayah Bantul Yogyakarta kami menjual gigitnya Hai untuk nomor telepon 085-6435-35261 Hai sekian semoga video ini ada manfaatnya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton